Puja Paman, cuat cahri ini bagus sekali Ayo kita minum teh di sini Kusum di mana? Aku baru saja membuat pakora Ayo dimakan, Paman Itu berarti kusum belum memasuki dapur Rumah tangga Terhenti setiap kali dia marah Ini Ada alu puris, kau taruh di dalam Wow, baunya enak sekali Aku akan makan pakora juga Ada apa, nak? Apa yang salah denganmu? Kenapa kau terlihat muram begitu? Ayah sudah bicara dengan pujan Tentang itu semalam Sudahlah jangan khawatir Ayah akan bicara dengannya Kau ini kenapa? Ayo makan pakoranya Hmm Ini apa, Puja? Kau sedang mencari pekerjaan Bagaimana kau bisa bekerja sedangkan kau kuliah? Beritahu perusahaan yang kau hubungi Bilang kau tidak tertarik Kalau bisa kau langsung datangi mereka Maafkan aku, Paman Tapi aku ingin sekali bekerja Kalau aku bekerja Aku kan bisa punya pengalaman, Paman Jika hanya pengalaman yang ingin kau cari Tentu saja aku akan mendukungmu Tapi jangan mempermalukan aku Dengan mengambil pekerjaan Dia tidak mempermalukanmu Kau mengatakan aku harus memperlakukan mereka sama Lalu kenapa kau bilang tidak? Bukannya kita Tidak boleh memberinya batasan Apa masalahnya dengan dia bekerja? Sudahlah, Bu Apa ibu benar-benar harus marah padanya sepanjang waktu? Jangan bilang begitu pada ibumu Cepat ke kamarmu dan belajar Tidak mau Jika ibu tidak memiliki masalah dengan Puja bekerja Aku tidak peduli dengan studiku Jika ini rumah kita Kenapa hutangnya dibebankan padanya? Aku akan keluar dan mencari pekerjaan Anuj Kau membuat masalah besar Dia tidak memintaku melakukan apapun Kau tidak pantas bicara seperti itu Apa kau pikir aku buta? Ayah, aku serius Aturan yang sama akan berlaku untukku dan Puja Jika Puja bekerja, maka aku juga Anuj Apa yang salah, Bu? Itu bukan cara yang... Puja, sudahlah, tolong jangan bicara Aku lebih tua darimu dan aku Cukup, hentikan Baik Puja maupun Anuj Tidak akan menghentikan sekolah mereka Tidak ada satupun dari kalian yang akan bekerja Jika ada yang punya masalah dengan itu Mereka bebas meninggalkan rumah ini Aku yang membuat kesalahan Biar aku yang menanggung Aku tidak akan kemana-mana Ini rumahku Apa masalah Ibu dengan Puja? Tuan Sarma Orang-orang berjuang dalam hidup Demi kebahagiaan keluarga mereka Dan ketika sampai pada keluarga mereka Mereka semua mengalah pada akhirnya Tidak ada yang menanggung Halo Tuan ini Puja Aku ingin datang untuk wawancara Hari ini sendiri Aku ingin datang untuk wawancara Bodoh! Kenapa kalian semua begitu ceroboh? Kita baru saja menerima gambar ini setelah dibingkai di Italia. Biaya perbaikannya saja lebih dari gaji yang kau terima selama satu tahun. Bibi? Tidak, Naren. Aku tahu kau sangat menghormati para pelayan ini. Tapi mereka tidak sepadan dengan statusmu. Pelayan tidak berguna. Maaf, Bu. Aku membuat kesalahan. Aku tidak sengaja melakukannya, Bu. Berani-beraninya kau. Kau tidak punya sopan santun atau rasa kewajiban. Kau tidak akan dibayar selama tiga bulan ke depan. Itu seharusnya cukup untuk membayar penghinaanmu. Aku sedi berkali-kali memberitahumu agar orang lain melakukan pekerjaanmu. Kau telah bersama kami selama bertahun-tahun. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak mengerti juga? Terima kasih telah menonton! Bibi, Bibi, bagaimana aku membayar untuk penghinaanku? Rampal, tolong ke kamarku. Aku ingin melihat lukanya. Aku ingin memeriksa potongan kaca itu. Anak ini semakin gila setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!